Intro Sesaat setelah Presiden Jokowi melakukan vaksinasi COVID-19 sebuah video yang bernarasikan bahwa cairan vaksin masih utuh saat alat suntik dicabut dari tubuh Presiden Jokowi Dodo banyak dibagikan di aplikasi perpesanan WhatsApp Benarkah cairan vaksin yang disuntikan tidak masuk ke tubuh Presiden Jokowi? Jika kita perhatikan secara mendetail dalam video siaran langsung vaksin Perdana Indonesia yang disiarkan langsung oleh Sekretariat Presiden tampak jelas jarum suntik itu menancap di lengan Presiden Jokowi Dari perhitungan kami, jarum suntik itu menancap di tubuh Presiden Jokowi sekitar 9 detik Durasi 9 detik itu dapat dilihat dari menit ke-32 detik ke-4 hingga detik ke-13 Terkait isu bahwa cairan vaksin tidak masuk ke tubuh Presiden Jokowi kita bisa perhatikan lebih detail di bagian yang berwarna hitam pada suntikan vaksin tersebut Di menit ke-32 detik ke-4, bagian berwarna hitam pada alat suntik masih jauh dari jarum suntik atau bagian berwarna toska sedangkan cairan vaksin berada di antara dua bagian itu Kemudian jika diperhatikan pada menit ke-32 detik ke-13, bagian hitam pada alat suntik itu menempel atau dekat sekali dengan bagian berwarna toska Yang artinya, cairan vaksin sudah keluar dari alat suntik dan masuk ke tubuh Presiden Jokowi Kesimpulannya, plan bahwa cairan vaksin yang disuntikan tidak masuk ke tubuh Presiden Jokowi adalah salah Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan Misleading kerap terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharapkan mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi Terima kasih telah menonton!